Bisakah ini disebut, apa namanya ya? Karena kalau sebelumnya menyebut kalau nggak hadir semua, maka Indonesia sebagai presidensi dinilai gagal. Kalau menurut Pak Pli seperti apa? Dengan kondisi sekarang ini ya, karena ada perang dan lain sebagainya. Menurut saya Indonesia tidak bisa dibilang gagal, karena yang sedang macet, yang sedang terganggu adalah pertemuan di level KTT-nya, kan summit-nya. Summit Kepala Negaranya. Tapi di level Working Group, di level Menteri, di level Gubernur BI, di level Menteri Keuangan, itu berjalan normal, bahkan perusahaan. Kita sampai bisa menyelenggarakan sekitar 440 event, itu luar biasa. Itu satu. Tapi di sini memang ada sebuah keinginan dari Barat, menurut saya, istilah saya, untuk mendominasi G20 ini menjadi bagian dari agenda mereka. Contoh aja kemarin, Ukraine tiba-tiba ucuk-ucuk bilang undangan ke Rusia untuk harus diminta untuk dicaput. Iya, iya betul. Ini yang mau saya tanyakan juga, menarik. Menarik ini memang. Disebutkan gini, Pak. Lengkapnya kalau nggak salah gini. Zelensky menyatakan, Presiden Ukraina ini menyatakan, tidak akan datang ke KTT-G20 kalau Putin datang. Pertanyaannya, Zelensky Ukraina ini bagian dari G20 bukan sih sebenarnya? Bukan. Justru itu. Undangan pun mungkin. Itu hanya karena tekanan kepada Barat untuk kita bersifat fair, agar Ukraine diberikan tempat untuk bisa. Tapi dia bukan anggota. Tapi ini termasuk sebuah pernyataan konyol nggak sih, Pak? Secara, kan pernyataan internasional biasanya kan keren-keren ya. Maksudnya penuh dengan vis. Ini menurut Pak Plek konyol nggak sih kayak begini ini? Ya, konyol sekali menurut saya. Itu tidak perlu untuk satu hal yang tidak perlu dilakukan sebuah negara untuk minta tolong Rusia dicabut undangannya, Rusia dikeluarkan dari G20. Itu kan sesuatu yang di luar kapasitas, di luar otoritas dia untuk menyatakan itu.